Yogyakarta tak hanya menyimpan gudeg sebagai wisata kuliner legendaris, Sego Pecel alias Nasi Pecel juga menjadi legendaris di sana. Terutama bagi Anda yang pernah menimba ilmu di kota pelajar tersebut, warung SGPC Buwirio menjadi kenangan sejak tahun 1959. Yogyakarta, kota yang sejak dulu terkenal sebagai kota pelajar. Berbagai perguruan tinggi ternama bertempat di kota Yogyakarta. Bahkan kampus pertama di Indonesia berdiri di tanah istimewa ini. Yogyakarta itu romantis dan juga legendaris. Apalagi buat para mahasiswa yang pernah menimba ilmu di sini, Yogyakarta menjadi kota yang pas untuk bernostalgia. Dan kali ini saya akan bernostalgia dengan salah satu kuliner legendaris di Jogja yang sudah ada sejak tahun 1959. Ya, warung yang berada di daerah Universitas Gajah Mada, tepatnya di Jalan Kelebengan, Seleman, Yogyakarta ini, berdiri sejak 50 tahun lalu. Didirikan oleh Mendiang Buwirio, SGPC ini merupakan warung pertama yang berada di dalam kampus Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Beragam menu disajikan secara langsung. Mulai dari aneka macam sayur mayur khas racikan nasi pecel, lengkap dengan lauk pauk pendampingnya. Dari mulai tempe, telur, dan juga sate. Wah, menu di sini memang tampak menggoda ya. Disertai dengan sayuran berupa bayam, toge, dan juga kacang panjang, berbalur jadi satu serasi dengan siraman sambal kacang yang lezat. Pecel di SGPC ini memang khas banget. Karena berbeda dengan pecel pada umumnya yang didominasi dengan rasa pedas. Tapi di sini memang didominasi dengan rasa manis yang disesuaikan dengan lidah orang Jogja. Selain itu, campurannya seperti telur ini, ini bukan telur ayam, tapi telur bebek. Jadi menambah nyeri khas dari SGPC itu sendiri. Bagi Anda yang tak suka dengan nasi pecel, tenang saja. Di warung Bu Irio ini sediakan menu andalan lain yaitu sop daging. Sop ini disajikan panas dengan nasi. Isinya terdiri dari sayuran irisan wortel, kol, bihun, dan juga tentu saja daging sapi. Uniknya, untuk menyentap segaus sop alias nasi sop ini, disediakan sayur bayam besar yang direbus. Makanya, dikenal dengan sebutan SBY alias sop bayam. Karena sop di sini cukup unik, yaitu dengan menggunakan sayur bayam, saya pikir awalnya rasanya mirip dengan sayur bayam. Tapi ternyata tidak. Sop ini tetap rasanya segar banget, asinnya juga pas, bumbu mericanya juga terasa. Selain itu, untuk daging sapinya diolah jadi empuk banget. Jadi mantap. Laris manis tak membuat SGPC menambah menu untuk para pelanggannya. Karena mendapat amanah langsung dari mendiang sang ibu, warung Bu Wiryo kini dikelola oleh generasi keduanya, yaitu Kelik. Ia tetap konsisten untuk menjual dua menu andalan tersebut. Ya, rahasianya kan kita setia dalam rasa. Jadi yang namanya pecel itu, rasanya sejak tahun 59 sampai sekarang, itu rasanya tetap sama. Tidak pernah berubah. Orang mau datang ke sini, itu sudah bisa membayangkan. Wah, kita mau ke SGPC, pecelnya rasanya gimana itu, mereka sudah bisa membayangkan. Dan rasanya tetap sama. Kita tidak pernah beda. Sop-nya pun demikian. Ya, warung Bu Wiryo kini tak lagi sekedar warung biasa. Seiring berjalannya waktu, warung ini memiliki tempat tersendiri bagi para pelanggan, khususnya yang pernah menimba ilmu di kota pelajar ini. Di Visipol, dulu Sospol namanya, itu bersebelahan dengan SGPC. Jadi kalau kita ngerjakan tugas atau menunggu kuliah berikutnya, itu nongkrongnya dicarikan karena yang bisa jalan saja. Jadi di sebelahan, jadinya ya makan di SGPC. Terus kalau masalah rasa, ya masih cocok di lidah saya, yang sekarang saya sudah 30 tahun meninggalkan Jogja ini, jadinya kangen-kangen yang tidak ter... ya rasanya masih cocok, masih enak saja. Sejak tahun 73, saya sudah SMP di sini, SMA di sini, perguruan tinggi di sini, saya suka dengan SGPC ini sejak dulu, karena ya rasanya tidak terubah, jualannya di sini ya ada sop, ada pecel, ini makanan favorit saya sejak dulu. Waktu mahasiswa lebih-lebih di sini harganya juga sangat-sangat murah. Rasa boleh sama, tapi harga tentu mengikuti zaman. Kalau dulu dijual 25 rupiah saja, sekarang jangan lupa siapkan kocek 23 ribu rupiah ya. Menambah nuansa nostalgia santap SGPC legendaris, Anda akan ditemani dengan alunan akustik lagu-lagu tempo dulu. Suasana seperti ini jadi ciri khas yang bikin kangen kota Jogja. Hanifah Putri, Ari Dwi melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!